Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Sudara Paul Restaden Pasar dan Paul Sekuta menangkap 2 dari 4 warga negara asing yang melakukan penyekapan dan perampokan vila di kawasan Seminyak, Badung, Bali senilai 5,8 miliar rupiah. WN asal Italia dan Inggris ini harus berurusan dengan polisi setelah melakukan perampokan dan penyekapan terhadap pasangan suami istri yang juga warga negara asing di sebuah vila di kawasan Seminyak 11 November lalu. Saat beraksi pelaku sempat menyekap dan mengambil harta benda korban dengan total kerugian 5,8 miliar rupiah. Diketahui salah satu tersangka adalah mantan karyawan korban. Kini polisi mengejar 2 pelaku lain warga negara asal Polandia dan Rusia yang masih buruk. Terima kasih. Korban sama pelaku ini kenal dan? Kenal. Salah satunya ada pelaku itu mengenal, mengenal sama pelaku.